Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dan Pemirsa Majelis Madia Desa Pekeraman atau MMDP Buleleng melarang pembuatan ogoh-ogoh yang bernuansa politik. Imbauan tersebut pun sudah disebar ke 169 desa pekeraman di Buleleng menjelang perayaan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada sanis secara umanis watu gunung nanti. Ketua MMDP Buleleng Dewa Putu Budarsa menegaskan sesuai dengan ketentuan yang ada pembuatan ogoh-ogoh selain dengan rupa raksasa atau buta kalas sangat dilarang seperti ogoh-ogoh berwajah selebritis maupun tokoh politik. Hal tersebut ditekankan untuk menjaga situasi tetap kondusif di pergantian tahun baru Saga 1940. Terlebih lagi tahun ini adalah tahun politik yang dinilai sangat rentan terjadinya pergesekan antar pengusung calon yang dijagokan. Selain itu dalam pengarakan ogoh-ogoh yang akan digelar pada Tilem Kesangga dilarang menggunakan iringan musik yang tidak lazim seperti dangdut dan musik rock. MMDP pun menambahkan pengarakan ogoh-ogoh oleh satu tempek atau bancer adat hanya diarak sejauh wilayahnya saja tidak sampai melewati batas yang ditentukan. Pengamanan di desa Pekraman itu adalah pecalang. Ini diawasi oleh pecalang. Nah kemudian untuk wajah dan rupa daripada ogoh-ogoh ini kita tahu bahwa tahun sekarang ini adalah tahun politik tidak harus menampilkan wajah-wajah pasangan salah satu salon dari salon-salon gubernur. Sebenarnya nomor satu ke nomor dua itu kami tidak perbolehkan. Itu seluruh kesemuanya itu harus menampilkan wajah-wajah dari betar kala atau kala-kala-kala semua itu soalnya berwajah raksasa. Apalagi nanti berwajah selebritis yang kami tidak perkenankan. Himbawan tersebut mendapat kesambutan positif dari kalangan generasi muda khususnya Seketruna Truni. Di tahun politik seperti ini tindakan tegas belum diambil untuk menghindari gesekan-gesekan dan terhindar dari konflik. Seketruna beranggapan perayaan hari raya besar seperti nyepi jangan dijadikan mainan politik belaka. Kita mengambil tema Agi Muti yang mencermitkan kemarahan yang sangat luar biasa. Itu prosesnya berapa lama Pak? Kira-kira kita 3 mingguan lah kita menyelesaikannya. Saya sangat setuju sekali dengan keputusan MLBP di Mawana bahwasannya sebelum pembuatan Ogo-Ogo kami sudah memberitahukan kepada teman-teman dan tidak ada unsur politiknya. Termasuk juga miras dimana sebelum pengurupan Ogo-Ogo siapapun orangnya yang minum-minum keras kami larang untuk mengarahnya. MMDP juga memperkirakan ratusan Ogo-Ogo akan diarak pada saat pengurupukan sementara tanggung jawab keamanan diserahkan kepada pecalang di desa masing-masing. Komang yudabat